Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video singkat Okta matah kalian bisa belajar efek plus satu ini maka tentukan nilai f-invest nya berapa di sini yang paling utama kita cari dulu efeknya berapa ya efek ketemu maka f-invest juga ketemu maka langkah pertama ini kita misalkan aja nih f1 yaitu x plus 1 sama dengan p x sendiri berarti p-1 kemudian tinggal kita masukkan ke sini berarti kan fp atau fx sama dengan p-1 yaitu ditambah 2 dibagi 3 fx sendiri berarti p plus 1 dibagi 3 karena kita jadilah fungsi terhadap x maka kita rubah efek ini kita ganti x x plus 1 dibagi 3 maka dah ketemu efek efek ketemu maka kita cari f-invest nya fx sama dengan ini x plus 1 dibagi 3 kita gunakan cara cepatnya ya jika ada ax plus b dibagi cx plus d maka inverse nya berarti adalah min dx plus b dibagi cx minus a disini kita pilih 1 ini kita pilih 3 kita tukur tempatnya sehingga f-invest x sama dengan min 3x plus 1 dibagi 1 pindah bawah jadi minus 1 ataupun kita bagi negatif semua berarti 3x minus 1 sudah selesai hasilnya seperti ini ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati